Golok bulan sabit jeli 17. Hal ini mana boleh jadi? Bagaimanapun juga aku telah membuat kalian kehilangan waktu yang berharga, untuk itu saja aku sudah merasa amat menyesal, apalagi kalian sudi memberi muka untuk menghadiri perjamuan ini, bila tak mau menerima pemberian tersebut. Hal ini sepertinya terlalu tidak memberi muka kepada teman Kongcu bersedia menganggap kami sebagai teman pun kejadian ini sudah cukup membuat kami merasa terharu, mana boleh ku terima pemberian dari Kongcu sebagai teman, kita berkewajiban untuk saling menolong kesulitan orang, bahkan kalian pun dapat memikul sedikit beban penderitaanku kata Ting Peng tertawa. Ting Kongcu suka bergurau, kami belum berhak untuk turut memikul kerisauan dari Kongcu kata Sian Sian. Belum tentu begitu sambung Hang Hang. Apa yang bisa kami lakukan, sudah pasti Kongcu tahu dengan jelas, asal Kongcu menginginkan kami berbuat apa, katakan saja, sekalipun badan harus hancur, kami tak akan menolak Ting Peng segera tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar perkataan itu, Haa 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 baik, baik, cukup bersahabat, cukup bersahabat, tahukah kalian penderitaan apakah yang merupakan penderitaan terbesar bagi diriku soal ini kami kurang begitu tahu penderitaan yang besar adalah uang emasku kelewat banyak sehingga tak tahu bagaimana caranya untuk menggunakannya, Bila kalian adalah sahabatku, sudah sepantasnya untuk menggunakannya, sebab itu bila kalian menampik lagi, hal itu justru mencerminkan tindakan yang kurang bersahabat semua orang menjadi tertegun, Siapapun tidak menyangka kalau Ting Peng bakal mengucapkan perkataan seperti itu Terdengar Ting Peng berkata lagi apalagi kalau dilihat dari sikap kalian yang belum pergi hingga sekarang, hal ini menunjukkan kalau hubungan persahabatan kalian jauh lebih mendalam daripada orang lain, Karena itu kalian harus membantuku untuk meringankan sedikit penderitaanku lagi, siong hiang, beri tambahan 10 tahi lemas untuk setiap nona, utus orang untuk menghantar mereka kembali ke rumah masing-masing pada mulanya pelacur-pelacur itu merasa terkejut, menyusul kemudian dengan wajah berseri mereka memburu datang sambil mengucapkan terima kasih, Tahu kalau hal ini merupakan penderitaan dari Ting Kong Cu, kami pasti akan membantumu untuk meringankannya sejak dulu aku adalah seorang yang menitik beratkan hubungan pada perasaan, Suruh kalian menanggung beban yang begini berat pepun sudah merasa menyesal sekali, maka aku tak berani untuk menambah beban kalian lebih berat lagi, Ah ah ah, aku hanya berkata saja aku pun tahu di dunia ini tiada penderitaan semacam ini, apalagi tiada care untuk membagikan uang seperti ini, kalau begitu ku ucapkan banyak terima kasih atas pemberian dari Kong Cu. Cuma, Hang Hang, aku sangat berharap bisa mendengarkan sepatah katamu yang muncul dari hati yang jujur, benarkah kalian tidak mau emasku itu Hang Hang agak termenung sebentar, kemudian baru berkata bohong, Walaupun kemarin hadir lima puluhan orang nona, tapi sebagian besar mereka sudah berstatus tamu, hanya kami beberapa orang lah baru benar-benar melakukan pekerjaan seperti ini lantas bagaimanapun juga, kami harus menampilkan suatu kelebihan yang menunjukkan kalau kami lebih hebat daripada mereka, meski sepuluh tahi lemas yang kami peroleh termasuk juga suatu jumlah yang besar, tapi hal ini belum memperlihatkan profesi dan pekerjaan kami yang sesungguhnya, karenanya bagaimanapun juga kami harus mendapatkan persen sedikit lebih banyak daripada mereka untuk melindungi muka kami, maka kalian pun segera melaksanakan takdik mengembalikan dulu untuk kemudian meraih lebih banyak dengan keroyalan Kong Cu, rasanya untuk mendermakan dua tahil emas setiap orang lagi tentunya tak akan keberatan bukan hebat, hebat, seandainya aku adalah seorang yang bodoh dan menganggap perkataan kalian itu sesungguhnya, bukankah kerugian yang bakal kalian berita akan semakin besar kami justru berharap demikian, Jika Ting Kong Cu menganggap kami sebagai teman, maka hasil yang kami peroleh sudah pasti akan lebih besar lagi kata Hang Hang Oh oh, mengapa begitu pertama, secara berterus terang dan belak-belakan kami dapat berkata bahwa Ting Tai Hiap, Kong Cu nomor satu yang paling tersohor di dunia adalah sahabat kami dengan begitu tamu yang akan menjadi langganan kami mendatang akan bertambah banyak, bahkan harganya pun akan lebih tinggi berapa kali lipat selain dari masyarakat, menengah kami pun dapat bergerak di kalangan atas, penghasilan kami pasti bertambah besar sungguh mengagumkan, apakah masih ada penghasilan lainnya ada saja, keuntungan kedua akan kami raih dari Ting Kong Cu sendiri, setelah kau menganggap kami sebagai teman, seandainya suatu ketika kami menjumpai kesulitan dan minta pertolonganmu. Mungkin lima kali atau sepuluh kali lipat yang kami minta pun pasti akan Kong Cu berikan, ya aku memang dapat berbuat begitu, asal punya uang tentu akan membantu teman, bagi diriku hal ini merupakan suatu pekerjaan yang terlalu gampang, Hang Hang dari sini mau tak mau aku harus menyatakan kekagumanku kepada kalian, bagaimanapun juga kera kerja seorang ahli memang berbeda dengan orang biasa Hang Hang segera tertawa. Tapi Kong Cu pun bukan seorang yang mudah dihadapi, hanya mendermakan sepuluh tahil emas, semua kesulitan sudah dapat teratasi, untung saja sedikit banyak kami sudah mempunyai penghasilan, Terima kasih Kong Cu, aku pun tak usah mengucapkan kata-kata seperti sampai jumpa lain waktu atau lain sebagainya, sebab aku tahu peristiwa semacam ini tak mungkin bisa kejumpai untuk kedua kalinya kemudian dengan penuh kegembiraan mereka pun berlalu dari situ. Sepeninggal mereka tingpeng menghela nafas panjang, kemudian tanyanya kepada si Yauhi yang sambil tertawa. Terima kasih telah menonton! 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 Yang tertawa Kongcu, cinta Nona kepadamu lebih dalam daripada samudera, dia tak nanti akan melakukan perbuatan yang akan membahayakan keselamatan jiwamu, apalagi melakukan suatu perbuatan yang akan menyakitkan hati. Aku percaya akan hal ini, tapi sebagai seorang istri, dia seharusnya menemani suaminya Nona berbeda dengan istri-istri yang lain. Dia bukan manusia, dia adalah Rase. Kalau Rase lantas kenapa Rase mempunyai kehidupan ala Rase? Kehidupannya tidak terdapat dalam malam semesta ini, kehidupan Rase berada di tengah gunung yang terpencil, di dalam kuil yang terbengkalai atau di tempat-tempat yang tak ada manusianya. Kalau memang begitu, mengapa semalam dia datang ke kota yang amat ramai kalau datang untuk sementara waktu si boleh, tapi kalau kelamaan bisa merusak kepandayan yang sedang dilatihnya tapi dia toh meninggalkan kau di sini untuk melayani aku agak memerah paras muka si Yau Hiang. Ujarnya kemudian budak bukan Rase, aku adalah manusia biasa, karena itu hal semacam itu tidak berlaku bagi kuting pengsegera tertawa terbahak-bahak. Haa 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 tak heran kalau aku tak berhasil menemukan ekor di belakang pantatmu paras muka si Yau Hiang berubah semakin merah lagi, bisiknya dengan suara lirih. Kongcu, apakah berhasil menemukan ekor di belakang tubuh nona dan si Yau Im soal ini merasanya belum berhasil kutemukan, si Yau Hiang segera tertawa. Bila Rase ketahuan ekornya, dia tak berhak untuk mendatangi alam semesta ini, dia lebih pantas menjadi Rase saja sekarang lagi-lagi tingpeng tertawa terbahak-bahak. Haa 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 setelah mendengar ucapanmu itu, aku jadi kebingungan sendiri untuk memberdakan kau adalah manusia Rase. Eh si Yau Hiang bukan Rase, karena dia sama sekali tidak menunjukkan hawa seekor Rase. Rase tidak bisa hidup dalam kesepian, tapi si Yau Hiang dapat dihidup di tengah kesepian. Rase mempunyai kemampuan yang hebat dengan akal muslihat yang hebat pula, tapi si Yau Hiang amat sederhana, dia pandai ilmu silat, tapi tak pandai segala macam ilmu sesat. Rase membutuhkan teman, entah Rase langit juga butuh, Rase yang berjiwa juga boleh, Rase liar pun boleh juga, ketiga jenis Rase tersebut semuanya membutuhkan teman halaman 1920 hilang karena perempuan pertama yang dijumpainya adalah perempuan dari jenis yang merangsang dan jalang. Perbuatan perempuan itu telah melukai hatinya oleh karena itu dia paling memandang rendah perempuan yang dengan mudah mempersembahkan tubuhnya kepada kaum pria. Sekalipun dia bukan seorang yang suci, tapi cintanya adalah cinta yang suci, meski Chia Si Yau Hiang telah merayunya dengan ilmu merayu yang hebat, alhasil dia malah kena dihajar keras-keras. Berada bersama perempuan seperti Si Yau Hiang merupakan kehidupan yang paling digemarinya, mereka tanpa tujuan, tak ada urusan penting, maka kereta pun bergerak sangat lambat, mengelilingi tempat-tempat yang berpemandangan alam indah. Ting Peng adalah seorang pemuda yang cerdas, tapi tak banyak buku yang dibaca. Sewaktu masih muda, dia hanya berpikir untuk mencari nama lewat ilmu silat sehingga sebagian besar waktunya dikorbankan untuk melatih ilmu pedang. Seandainya dia tak bersuah dengan Liu Yoxiong, mungkin dia akan menjadi seorang jago pedang muda yang ternama, tapi tak akan bisa mencapai seperti Ting Peng sekarang. Karena itu perjalanan ini adalah suatu perjalanan pulang, dia ingin kembali ke perkampungan Siang Slong San Cheng yang berhasil direbutnya dari Liu Yoxiong serta perkampungan Megah yang dibangunnya di hadapan perkampungan Siang Slong San Cheng ketika dia hendak memberi pukulan batin terhadap Liu Yoxiong. Tempat itu bukan desa kelahirannya tapi disitulah terletak rumahnya, apalagi di rumahnya masih terdapat istrinya Ching Ching sedang menunggu. Walaupun Ching Ching tak pernah memberitahukan kepadanya kemana dia telah pergi, tapi dia pasti akan pulang ke rumahnya. Kereta mereka sudah hampir mendekati kota Heng Chiu. Aku duduk di depan menjadi kusir kereta, sedang si Yoh yang duduk di sisinya dengan bau harum semerbak tersiar keluar dari tubuhnya. Satu-satunya yang berbeda adalah di belakang kereta sudah tidak nampak lagi kawanan jago silat yang mengikutinya. Bahkan yang membuat Ting Peng merasa keheranan adalah selama beberapa hari ini, suasana sepanjang jalan yang dilaluinya amat sepi dan hening. Bila berada di dalam kota yang ramai, tentu saja tidak bisa menghindari orang lain. Tapi orang-orang itu selalu berusaha untuk menghindari dirinya. Bila dia sampai di rumah penginapan, maka seisi penginapan akan melayani keperluannya dengan sikap yang luar biasa. Kemudian bila keesokan harinya dia berangkat meninggalkan penginapan tersebut, tentu ia akan menjumpai penginapan yang besar tersebut hanya didiami mereka bertiga. Sementara lainnya secara diam-diam telah pindah dari situ. Kemudian bila dia memasuki rumah makan, rumah makan yang semula ramai dan penuh akan berubah menjadi hening dan serius. Kemudian bila ia meninggalkan tempat itu akan dijumpai dalam ruangan rumah makan yang begitu luas tinggal mereka semeja. Sepanjang jalan, tak seorang manusia pun yang berani memandang sekejap pun ke arahnya. Bila berada di jalan raya, kereta mereka dapat berjalan dengan leluasa dan bebas tak usah khawatir menumbuk orang, karena di sekelilingnya tak pernah ada orang. Seakan-akan kemunculannya membawa sesuatu penyakit menular yang berbahaya. Ting Peng merasa amat keheranan, dia menanyakan persoalan ini kepada Xiao Hiang. Sambil tertawa Xiao Hiang menjawab Kong Chu adalah seorang jago lihai nomor wahid di kolong langit, tentu saja mereka tak berani datang mengusik apakah setiap orang yang berhasil mencapai tingkat kedudukan yang tertinggi melulu akan mengalami suasana seperti ini. Mungkin saja begitu. Xiao Hiang pernah mengalami suasana seperti ini, itulah sebabnya ada sementara waktu dia meninggalkan pedangnya, meninggalkan nama besarnya sebagai Sam Sao Ya untuk menyembunyikan diri dalam sebuah rumah penginapan kecil dan hidup sebagai seorang kacung kuda. Tapi, Xiao Hiang tak mungkin seperti keadaanku sekarang bukan? Benar, Kong Chu lebih beruntung nasibnya daripada dia, kau pun lebih gagah, ilmu pedangnya memang tiada bandingannya, tapi mempunyai banyak musuh, banyak pula orang yang merasa tak puas dan datang mencarinya untuk beradu pedang, ingin membunuhnya, ia tak berteman, yang ada hanya sekelompok musuh besar, sebab itu dia tak pernah mempunyai waktu senggang untuk hidup bersantai, dia harus menghadapi seragapan dan serangan yang datangnya bertubi-tubi. Aku pun telah mengikat tali permusuhan dengan banyak orang Xiao Hiang tertawa. Tapi golok sakti yang Kong Chu miliki sekarang jauh lebih hebat daripada ilmu pedang keluarga Xiao waktu itu sehingga dengan begitu musuh besar mu tak ada yang berani datang untuk mencari gara-gara dengan kau dengan cepat ting. Peng, menggelengkan. Kepalanya berulang kali. Aku rasa persoalannya bukan sesederhana itu. Kalau memang demikian, sudah pasti ada suatu rencana besar yang sedang dijalankan, siap untuk menghadapi Kong Chu, dan saat-saat seperti sekarang adalah saat tenang sebelum tibanya hujan badai yang mahadashat YAA. Mungkin saja memang demikian tingpeng tertawa aku berharap mereka bisa datang secepatnya, daripada aku harus merasa murung bercampur kesal tapi hingga kini Kong Chu belum tahu siapakah musuh kita itu. Yang seru Xiao yang dengan wajah murung, biasanya musuh yang bersembunyi di balik kegelapan merupakan musuh yang paling menakutkan. Mendadak ia berhenti dan tidak berbicara lagi, sebab ia melihat tingpeng berkerut kening sambil menutupi hidungnya dengan tenang. Hanya sewaktu mengendus bau busuk yang menusuk hidung saja, orang akan menutupi hidungnya dengan tangan. Xiao yang adalah gadis yang berbau harum, tentu saja bau busuk tersebut bukan muncul dari tubuhnya, bau busuk tersebut berasal dari dalam hutan di tepi jalan. Tingpeng segera menitahkan kepada aku untuk menghentikan keretanya dan masuk ke hutan untuk memeriksa keadaan di situ, akhirnya mereka berhasil menemukan sumber dari bau busuk tersebut, bau bangkai manusia. YAA, bau busuk yang keluar dari mayat-mayat sekawanan manusia yang telah hancur dan mulai membusuk, tentu saja bau bangkai tiada yang harum, semakin busuk dan rusak keadaan mayat tersebut baunya semakin menjadi titik. Siapa orang yang tewas di situ dan dibiarkan membusuk di dalam hutan di tepi jalan? Banjir darah di mana-mana bau mayat merupakan sejenis bau busuk yang paling sukar ditahan baunya. Bau adalah sejenis udara busuk tapi selamanya bukan suatu yang memuakan. Misalnya bau busuk yang keluar dari duian, semakin baunya tajam, semakin menggeirahkan orang yang hendak memakannya. Ada orang yang ingin membuka kakinya yang telah bersepatu berhari-hari, mencampuri keringat kaki dengan lumpur lalu membuatnya suatu bulatan, konon bila hendus di dekat lubang hidung, bau tersebut merupakan suatu kenikmatan yang tak terkirakan. Ada pula orang yang suka makan telur asin yang bau, ikan bau, daging bau atau sayur asin bau. Bahwa ada pula yang suka menghendus bau kentut sendiri, sudah tahu kalau kentut itu bau, tapi bila ia berkentut hidungnya selalu menghendus bau kentut dengan penuh kenikmatan. Anjing suka makan najis, dan masih banyak lagi bau busuk yang digemari manusia atau binatang, hal-hal aneh seperti itu sudah bukan merupakan suatu keandahan lagi. Tapi tak mungkin ada orang yang suka menghendus bau busuk yang tersiar keluar dari mayat yang telah rusak dan membusuk. Sebab bau busuk tersebut merupakan sejenis bau yang memuakan, bau busuk yang penuh dengan pancaran kematian dan keseraman yang menggidikan bulu Roma. Hanya ada dua jenis binatang yang tidak muak terhadap bau busuk semacam ini. Pertama adalah lalat dan kedua adalah ulat pembusuk. Konon di gulun pasir terdapat pula sejenis burung elang pemakan bangkai, burung-burung itu pun tidak muak terhadap bau busuk bahkan paling menggemarinya, dari tempat yang amat jauh mereka sudah dapat mengendus bau bangkai dan datang untuk menikmatinya. Tapi di wilayah Kang Lam, tiada burung pemakan bangkai seperti itu. Yang dijumpai di situ hanyalah lalat hijau berkepala merah serta ulat-ulat pembusuk yang bergerak ke sana kemari. Ketika tingpeng berjalan masuk ke hutan, muung tanda seru segerombol lalat besar segera berterbangan ke angkasa, kemudian pelan-pelan hingga kembali di atas mayat-mayat tersebut. Mayat yang berserahkan di situ berjumlah peluhan sosok lebih, saat kematian mereka pun belum terlalu lama, karena bau busuk hanya keluar dari dalam lubang hidung dan mat mereka, meski isi perut mereka sudah mulai membusuk, namun belum sampai merembes keluar. Tapi ulat-ulat pembusuk itu sudah menyebar sampai di mana-mana, ulat-ulat tersebut sudah merangkak keluar dari balik lubang pelinga dan lubang hidung mayat tersebut. Kalau dilihat dandanan mereka, kawanan tersebut merupakan jago persilatan, senjata berserahkan di sekitar tubuh mereka, hanya saja golok dan pedang itu belum diloloskan dari sarungnya atau baru saja diloloskan setengah. Dengan memaksakan diri tingpeng menutupi hidung dan memeriksa salah satu mayat tersebut, setelah dibolak-balik ke sana kemari dan diperhatikan beberapa saat, ia jumpai mayat itu berada dalam keadaan utuh dan tidak ditemukan mulut luka apa-apa. Satu-satunya penyebab kematian mereka adalah sebuah pukulan di atas tenggorokannya, seperti terhajar oleh telapak tangan, pukulan yang mematikan tersebut hanya meninggalkan segumpal warna hijau yang telah meremukan tulang tenggorokan mereka. Puluhan sosok lainnya semua berada dalam keadaan seperti itu, tanpa terasa si Yauhi yang menjerit kaget. Mengapa kau berteriak tiba-tiba tingpeng berpaling sambil menegur? Mayat-mayat-mayat itu, kau kenal dengan mereka si Yauhi yang sangsi sejenak lalu mengangguk. Yaa, mereka adalah orang-orang yang mengikuti di belakang kereta Kongcu berapa hari berselang aneh, mereka hanya sekelompok manusia dari golongan kelas 3, tak mungkin bisa mengikat petali permusuhan dengan jago-jago lihai, siapakah yang telah membinasakan mereka sekali lagi dia memeriksa sekejap mayat-mayat itu kemudian sambungnya lebih jauh mereka semua mati karena tulang tenggorokannya hancur dihajar orang dengan telapak tangan, sudah pasti orang yang melakukan pembunuhan ini adalah seorang jagoan yang berilmu amat tinggi. Aku maju ke muka dan mengusap tenggorokan beberapa sosok mayat itu dengan tangannya kemudian merentangkan telapak tangannya untuk diperlihatkan kepada tingpeng. Telapak tangannya berwarna hitam oleh sebab itu dapat kelihatan jelas kalau di atasnya tampak sedikit serbuk perak yang halus. A-a-a-ah Gin Leong Jiu, tangan sakti naga perak. Pekik Siow Hang dengan perasaan kejut bercampur keheranan. Apakah si Gin Leong Jiu itu tanya tingpeng hambar? Siow Hiang agak termenung sejenak kemudian baru berkata Gin Leong Jiu adalah semacam ilmu silat, juga seorang manusia, lengan orang ini terbuat dari perak, golok maupun pedang tak nanti mampu membacok kutung lengan tersebut. Tapi bila dia hendak membunuh orang maka dicekitnya leher orang itu dengan tangan perak hingga tulang leher orang itu hancur dan tewas. A-a-a-ah masa orang itu sudah betul-betul kebal sehingga tidak khawatir dipukul maupun dibacok. Soal ini budak kurang begitu tahu kata Siow Hiang takut, agaknya dia mengenakan sarung tangan yang berwarna perak, badannya mengenakan kaos kutang yang bersisi perak, mukanya memakai topeng berwarna perak dan kepalanya mengenakan kopiah perak, wa-a-ah. Kalau begitu dia akan menjadi seorang manusia perak ujar tingpeng tertawa. Kongcu, budak bukan lagi bergurau, dalam dunia persilatan benar-benar terdapat manusia semacam ini, dia adalah salah seorang di antaranya empat tiang lo perkumpulan Mokau empat tiang lo dari Mokau Siow Hiang Manggut-Manggut. Benar, Mokau mempunyai empat orang tiang lo, mereka adalah Kim Se, Singa Emas, Gin Leong, Naga Perak, dan Tian, Walet Baja, oh-oh-oh-oh. Bukankah Tian 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 Lo adalah sepasang suami istri yang tangannya kena kukutungi? Benar, suami istri berdua itu menamakan dirinya sebagai Tian Xiang Hui, Walet Baja terbang bersama, tapi hanya suaminya yang menjadi tiang lo. Cuma saja lantaran suami istri berdua itu selalu berada bersama dan tak pernah berpisah satu sama lainnya di mana dan di saat apapun selalu bersama maka nama Tian Xiang Hui baru termaskur sekali dalam dunia persilatan. Oh-oh-oh, kalau begitu Gin Leong datang mencari aku untuk membalaskan dendam bagi Tian Xiang Hui. Tapi tak aku yang telah mengutungi lengan mereka sepantasnya jika ia datang mencariku mengapa orang-orang itu yang dibantai olehnya Xiao Hui yang seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi akhirnya niat tersebut diurungkan. Ting Peng menjadi tak sabar, segera tegurnya. Xiao Hui yang, bila ada perkataan utarakan saja berterus terang, jangan ragu-ragu macam begitu soal ini budak kurang jelas tetapi banyak ku dengar orang luar berkata konon di antara empat Tiang Lo dari Mokau, Kim Sei, Gin Leong dan Tian telah berhianat kepada Mokau Oh-oh, dari suatu perguruan kalau ada tiga orang Tiang Lo di antaranya yang telah berhianat. Bukankah berarti perkumpulan mereka sudah mendekati kepunahan sewaktu Mokau malang melintang dalam dunia persilatan dulu, banyak perguruan besar yang terdesak hingga tak mampu mendongakan kepala. Kelima orang Chiang Bun Jin dari lima partai besar selalu berusaha keras untuk menanggulangi keadaan tersebut, akhirnya secara beruntun ketiga orang Tiang Lo Mokau itu berhasil mereka suap, apalagi setelah memperoleh bantuan dari Chia Sam Sau Ya dari perkampungan Sin Kiam San Cheng berbondong-bondong mereka menyerbu markas besar Mokau kemudian mengeroyok kaucu dari Mokau hingga terjatuh dari jurang dan mati seketika sejak saat itulah pamur Mokau Tian Lama Tian bertambah pudar Tian Tiang Lo memiliki lencana bebas dari kematian, mungkinkah mereka peroleh lencana tersebut waktu itu mungkin saja, seperti yang diketahui selama memangku jabatan sebagai Tiang Lo dalam Mokau, mereka kelewat banyak membunuh orang-orang persilatan. Untuk menghindari pembalasan dendam keturunan dari korban pembunuhnya di kemudian hari, kelima orang ketua partai besar pun bersama-sama menghadiahkan sebuah lencana bebas dari kematian-kematian untuk mereka. Kalau toh kekuatan Mokau sudah begitu besar, kedudukan keempat orang Tiang Lo itu pun begitu tinggi, mengapa mereka mau berhianat kepada perkumpulan Mokau Wahah, kalau soal itu mah budak kurang tahu tapi toh ada habar anginnya bukan, padahal kekatnya persoalan tersebut merupakan suatu rahasia yang sangat besar kecuali Tiang Bunjin dari lima partai besar, sedikit sekali ada orang yang mengetahuinya sebab Mokau sendiri sebenarnya memang satu perkumpulan rahasia meski kekuasaan sangat besar namun amat jarang melakukan tindakan secara terbuka, bahkan ada sekawanan jago persilatan yang malah tak tahu kalau dalam dunia persilatan terdapat suatu perkumpulan semacam ini. Tak heran kalau habar angin tentang merekap pun tidak banyak jumlahnya dari mana pula kau bisa tahu si Yauhi yang agak tertegun kemudian baru sahutnya oleh karena budak selalu mengikuti Syochya dan berhubungan dengan siluman raseh seperti yang diketahui siluman raseh mempunyai kepandayan yang hebat dengan memiliki kemampuan untuk mengetahui segala galanya, sedang budak pun amat gemar mendengarkan kisah-kisah cerita tentang dunia persilatan sedikit-sedikit akhirnya membukit itulah sebabnya hamba jadi mengetahui akan kejadian tersebut Oh, apakah Cing-Cing pun tahu juga apa yang diketahui nona jauh lebih sedikit daripada yang budak ketahui dia melatih ilmu raseh langit hak kekatnya dia tak ambil peduli terhadap segala macam masalah yang terjadi di alam semesta ini lalu siapa yang mengetahui paling banyak si Yauhi yang segera tertawa mungkin saja tak ada Buddha adalah orang paling tahu banyak tentang persoalan dalam dunia persilatan karena Buddha selalu memperhatikan dengan siksama nona minta kepada Buddha agar selalu mendampingi Kongcu hal ini pun dikarenakan Kongcu mengetahui persoalan tentang dunia persilatan kelewat sedikit ia minta kepada Buddha agar selalu memberikan gambaran-gambaran untuk Kongcu pertimbangkan tapi kau toh buktinya tidak mengetahui tentang masalah yang sedang kita hadapi sekarang bukankah Buddha sudah bilang pembunuhnya adalah Gin Leong Tiang Lo tapi persoalan tentang Gin Leong Tiang Lo tidak banyak yang kau ketahui seperti misalnya mengapa dia sampai mengkhianati Mokau mengapa harus membunuh orang-orang itu paling tidak kau toh mesti memberikan sebuah jawaban yang jelas kepada ku besok Buddha akan mencoba untuk menyelidiki persoalan itu bila sudah ada hasilnya akan kulaporkan kepada Kongcu setuju bukan tanda tanya apakah besok kau sudah tahu kau akan menyelidikinya dari siapa asal Buddha lakukan ilmu mengundang Rase dan menanyakan soal ini kepadanya segala persoalan akan menjadi jelas dengan sendirinya kau pandai ilmu memanggil Rase benar majikan tua adalah kaisar dari para Rase setiap Rase yang ada di dunia ini dikuasahi oleh majikan tua tentu saja Buddha pun mengerti tentang ilmu memanggil Rase Ting Peng tidak banyak berbicara lagi dia cuma memandang sekejap ke arah Siow Hiang setelah itu manggut-manggut dan membungkam dalam seribu bahasa Siow Hiang sendiri pun tidak berbicara lagi untuk sesaat suasana menjadi hening sepi sarang kelinci Ting Peng telah sampai di rumah tapi Cing Ting tak ada di rumah Siow In juga tak ada di rumah mereka sama sekali belum pulang ke rumah hanya Liu Yook Song yang menjemukan berada seorang di situ dengan gaya yang tengik dia berjalan mendekat lalu berkata suhu kau orang tua telah kembali yaa aku sudah kembali sahut Ting Peng sambil tertawa Song Ji dalam kepergianku kali ini tentu kau sangat repot di rumah haa mengapa suhu berkata begitu hal tersebut sudah merupakan kewajiban dari Tecu harap kau orang tua jangan berkata demikian kemudian dengan nada menyelidik dia bertanya lagi konon suhu telah berjumpa dengan Cia Siow Hang dalam perjalanan kali ini yaa betul aku memang telah bersuah dengannya apa pula yang sempat kau dengar soal pertarungan antara suhu dengan Cia Siow Hang di luar santer tersiar berita yang mengatakan suhu telah menang tapi ada pula yang mengatakan suhu kalah bahkan ada pula yang mengatakan kalian berimbang tiada yang menang dan tiada yang kalah Tecu tak tahu manakah yang benar lantas menurut pendapatmu seharusnya termasuk yang mana Tecu benar-benar tak tahu itulah sebabnya Tecu mohon penjelasan dari suhu kau mengharapkan aku menang ataukah kalah soal ini tentu saja Tecu mengharapkan kemenangan berada di pihak suhu dengan begitu seandainya orang lain menanyakan soal ini kepada Tecu Tecu pun merasa agak bangga kalau begitu katakan saja demikian kepadanya Liu Yoxiong nampak agak tertegun kemudian serunya jadi suhu benar-benar telah berhasil mengalahkan dia tingpeng tertawa asal kau berkata demikian sudah pasti tak ada orang yang membantah termasuk Chia Xiaohang sendiri pun tak akan membantah kalau benar suhu yang menang mengapa ada orang yang menyatakan bahwa suhu kalah atau seimbang kembali tingpeng tertawa itu kan cuma berita belaka karena aku pun tidak membantah Liu Yoxiong semakin tertegun sebenarnya apa yang telah terjadi bila kau ingin mengetahui kenyataan yang sebenarnya maka beginilah kejadiannya meski kau meski kami berdua telah bersuhamuka namun hanya melakukan sesuatu perbincangan yang mendalam tak sampai melakukan pertarungan apa-apa tidak sampai bertarung benar tidak sampai bertarung tapi kami benar-benar telah melangsungkan suatu dual sengit kalau tidak bertarung bagaimana mungkin bisa berdual sengit apakah kalian bertempur secara lisan itu pun tidak kami hanya saling bertukar pikiran saja tentang pengetahuan kami dalam ilmu silat akhirnya kedua belah pihak sama mendapatkan penjelasan yang amat bermanfaat aku dan dia sudah tak peduli tentang soal menang kalah lagi setelah pedang saktinya dan golok saktiku dilancarkan bersama siapapun tak berhasil mematahkan jurus serangan dari lawannya aku bisa saja mati di ujung pedangnya tapi dia pun akan tewas pula di ujung golokku sebab itu di antara kami berdua sudah tidak persoalkan menang kalah lagi masa menang kalah saja tak bisa dibedakan tingpeng tertawa ya, dalam hal ini dibilang seimbang atau sama kuat siapa lebih lihai dan siapa lebih lemah tentu saja ada cuma tiada orang yang akan memperebutkan soal menang kalah tersebut yang dimaksud menang setingkat adalah lebih mampu untuk mengendalikan jurus serangan sendiri sehingga bila mana perlu bisa menarik kembali ancamannya dan tak sampai melukai pihak lawan lantas apakah bagi diri pribadi pun bisa aman dan selamat tidak kecuali kalau pihak lawan pun memiliki kepandayan yang sama lihainya kalau tidak, hanya akan mati di tangan lawan saja menggunakan kematian untuk mencari kemenangan haaah, haaah, dia bukan orangnya keputusan kemudian Liu Yoxiong seperti agak kecewa mungkin saja di kemudian hari bila kami berdua sudah tak ingin hidup lagi kami baru akan mencari lawan untuk berdua dan menggunakan kematian sendiri untuk menentukan kepandayan siapakah yang lebih hebat seperti Yan Capsah mengalahkan dia dahulu tidak sama Yan Capsah belum dapat mengendalikan jurus pedang sendiri dia hanya lihai dalam jurus serangan tapi akhirnya harus berkorban juga oleh jurus serangannya berbeda dengan Chia Xiaohang yang dapat mengendalikan jurus serangannya oleh sebab itulah Yan Capsah kalah di tangannya tentang soal ini Tecu amat bodoh harap Suhu bersedia banyak memberi petunjuk dia menang karena dia hidup dan Yan Capsah kalah karena dia mati Bukankah hal ini merupakan sebuah bukti yang jelas tapi bukankah hal itu malah bertolak belakang dengan apa yang Suhu katakan barusan benar kelihatannya bertolak belakang tapi dalam kenyataan tidak bertolak belakang bila seseorang dapat membuat musuh yang mengalahkan dirinya bunuh diri hingga selembar jiwa sendiri selamat apakah orang ini bisa dikatakan sebagai pihak yang kalah Liu Yoxiong menghela nafas teori Suhu kelewat dalam Tecu benar-benar tidak habis mengerti katanya yaa, hal ini tak bisa disalahkan sebelum ilmu silatmu berhasil mencapai tingkatan yang tinggi memang tidak mudah untuk memahami akan hal tersebut cuma asal kau bisa memahami apa yang ku katakan maka kemajuan yang kau raih akan pesat sekali bahkan meningkat selangkah lebih ke atas kau dapat menjadi seorang jagoan ketiga jago ketiga benar aku, Chia Xiaohang berada di mukamu kau tak nanti bisa melampaui kami menghadapi sikap angkus yang mengemaskan ini Liu Yoxiong benar-benar merasa amat gemas kalau bisa dia ingin mencengkeram tubuh tingpeng lalu menginjaknya keras-keras tentu saja hal demikian itu tak bisa dialakukan maka sambil tertawa merendah ujarnya tecu tak berani sebanding dengan Suhu bisa menjadi jagoan nomor tiga pun sudah lebih dari cukup bagus sekali tingpeng tertawa anak pintar memang bisa diberi pelajaran tidak sulit sebenarnya bila kau ingin mencapai ketingkatan seperti itu cuma mesti melakukan seperti apa yang ku katakan silahkan Suhu memberi petunjuk carilah sebuah tempat untuk memisahkan diri dari keramaian dunia berlatihlah tekun selama sepuluh tahun dengan menghadap ke dinding selama sepuluh tahun ini kau harus melupakan segala galanya agar dirinya menjadi kosong tanpa suatu beban lupakan segenap kepandaian silatmu dulu maka bila kau munculkan diri lagi kau sudah akan menjadi jagoan yang tiada tandingannya lagi di dunia ini masa begitu gampang Liu Yoxiong agak kecewa jangan kau anggap ker itu gampang sesungguhnya kau sudah memiliki dasar ilmu silat yang sangat baik yang kurang adalah perasaan dan pikiranmu belum dapat berpadu seandainya kau bisa mengosongkan pikiran sehingga perasaan dan pikiran berpadu sekalipun menggunakan sebuah jurus serangan yang paling sederhana pun akan menghasilkan suatu kekuatan yang luar biasa tecu mengerti, itulah suatu tingkatan ilmu silat yang luar biasa sayang tecu bukan termasuk manusia yang berbakat demikian kalau begitu, selama hidup kau hanya akan tersangkut pada tingkatan kelas 2 saja tecu cuma berharap bisa menjadi jagoan yang paling top di antara jago-jago kelas 2 saja sebab hal itu sudah lebih dari cukup bagiku Ting Peng segera tertawa kalau begitu mah gampang sekali bila ada waktu senggang belajarlah dari aku asal kau bisa mempelajari 1-2 macam saja kepandainya kau akan menjadi seorang jagoan yang paling top manusia macam apakah yang dimaksudkan sebagai manusia top seperti Chiang Bun Jin 5 partai besar juga seperti Suheng Mu dulu Lim Yok Peng konon Lim Yok Peng juga dikalahkan di ujung golok suhu kata Liu Yok Song sambil menghembuskan napas panjang Ting Peng segera tertawa itu mah bukan bertanding namanya kau adalah muridku sedangkan dia adalah Suheng Mu aku hanya memberi pelajaran saja kepada seorang angkatan muda oleh karena itu aku hanya mengutungi pedangnya menjadi dua bagian siapa tahu kalau nyalinya kelewat kecil ternyata dia menjadi bodoh karena ketakutan selama hidup Liu Yok Song tak pernah menaruh kesan baik terhadap kakak seperguruan itu tapi sekarang dia merasa sakit hati atas kekalahan yang diderita kakak seperguruannya itu dia ingin menghadiahkan pula sebuah bacokan ke atas kepala Ting Peng cuma sayang hal itu hanya berani dipikir dalam hati saja dan tak punya keberanian untuk melaksanakan secara nyata Sung Ji terdengar Ting Peng bertanya dalam dunia persilatankah selalu tersohor karena tajamnya pendengaranmu sewaktu aku akan kembali telah menemukan suatu peristiwa besar tahukah kau peristiwa besar apakah yang suhu maksudkan dalam sebuah hutan 70 li di barat kota Heng Chiu telah kutemukan 17 orang jago persilatan yang terbunuh dan terdapat dalam hutan OO sudah terjadi peristiwa itu Liu Yok Song kelihatan sangat terperanjat tiba-tiba Ting Peng mementak dengan suara keras aku sedang bertanya kepadamu tahukah kau akan hal ini HMMM jika kau berani mengatakan tidak tahu sekali bacokku bunuh dirimu ketika Liu Yok Song menyaksikan Ting Peng telah mengangkat gelolok bulan sabitnya kontan paras mukanya berubah hebat karena dia tahu Ting Peng bukan sedang bergurau di bawah ancaman kematian terpaksa dia harus menjawab kecut tahu pelan-pelan paras muka Ting Peng berubah agak mengendor katanya lebih jauh kau masih terhitung tahu malu juga Liu Yok Song apa saja yang sedang kau pikirkan dalam hatimu sudah ku ketahui semua oleh karena itu selama berada di hadapanku lebih baik kau jangan berlagak bodoh atau sok pintar rasa kaget dan takut masih mencekam perasaan Liu Yok Song buru-buru serunya lagi suhu seandainya tecu benar-benar tidak tahu bukankah aku bakal mati penasaran karena kau bacok seandainya kau benar-benar tidak tahu aku pun tak akan mendesakmu bukankah sudah ku katakan tadi apapun yang kau pikirkan dalam hatimu sudah ku ketahui lebih dulu dengan jelas Liu Yok Song memandang sekejap wajah Ting Peng ia rasa seram telah menyelimuti seluruh wajahnya bila seseorang yang bertujuan jahat namun tak dapat merahasiakan isi hatinya di hadapan musuh sendiri yang paling tangguh maka keadaannya saat itu pasti menyerupai kelinci yang dikurung dalam kandang harimau walaupun kelinci itu pintar dan lincah namun berada dalam keadaan seperti itu keadaannya ibarat orang yang dijatuhi hukuman mati cepat atau lambat akhirnya bakal ditelan harimau juga sambil tertawa Ting Peng berkata lagi ketika aku membicarakan persoalan tersebut tadi aku tidak tahu kalau kau menghormati akan persoalan itu maka pertanyaan yang ku ajukan pertama kalinya tadi merupakan pertanyaanku yang sebenarnya apakah pertanyaan tecu tadi menimbulkan suatu kecurigaan bagi suhu benar penampilanmu ketika itu amat kaget dan gugup tapi berlagak seakan-akan tiada persoalan disinilah letak titik kelemahanmu karena pada hakikatnya kau bukanlah seseorang yang terlalu memperhatikan keselamatan jiwa orang lain bila kau benar-benar tidak tahu kau pasti akan bertanya siapa-siapa saja yang telah mati tapi kau menaruh perhatian terhadap persoalan lain hal ini membuktikan kalau kau sudah tahu siapa-siapa yang telah mati sekali lagi Liu Yoxiong merasa gemas terhadap diri sendiri dia ingin menghadiahkan sebuah tamparan untuk diri sendiri dan memaki dirinya goblok kalau kebiasaan sendiri pun tidak diketahui bagaimana mungkin bisa berlagak pilon tapi dia lupa kebiasaan seseorang seringkali hanya diketahui orang lain sedang dia sendiri justru merupakan satu-satunya orang yang tidak mengetahuinya Ting Peng tidak memberi kesempatan yang terlalu banyak baginya untuk mengomeli diri sendiri kembali tanyanya kenapa orang-orang itu mati kali ini Liu Yoxiong tak berani berbohong konon mereka mati di tangan Gin Leong Jiu siapa pula yang dinamakan tangan sakti naga perak tersebut Gin Leong Jiu adalah salah seorang dari empat tiang lo mo kau ilmu silat khusus dari Gin Leong Tiang Lo dengan Tian Xiang Hui suami istri yang suhulu kai tempoh hari meredah berasal dari satu aliran yang sama mengapa ia membunuhi orang-orang tersebut soal ini kurang tahu Tecu hanya mendengar dari salah seorang korban yang berhasil lolos dari bencana tersebut dari mulutnya lah aku mengetahui bentuk buka si pembunuh sadis tersebut dan Tecu pun lantas menduga sebagai Gin Leong Tiang Lo mungkin orang lain tak akan mengetahui akan hal ini menurut pendapatmu mungkinkah dia sengaja mencari gara-gara denganku seharusnya tak mungkin jika dia ingin membalaskan dendam bagi Tian Xiang Hui suami istri sudah sepantasnya kalau secara langsung datang mencari suhu dan tidak seharusnya melimpahkan kemarahannya kepada orang yang tak ada sangkut pautnya dengan peristiwa ini siapa tahu kalau dia ingin mengunjukkan keliayanya lebih dulu maka sepanjang jalan yang kulalui dia membunuhi kawanan manusia tersebut kemungkinan ke situ memang selalu ada kata Liu Yoxiong dengan bersungguh-sungguh orang Mokau memang selalu kompak dan setiak kawan penghinaan terhadap mereka bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap seluruh anggota perkumpulan biasanya mereka bertekad akan membunuh lawannya sampai mati itulah sebabnya setiap orang yang menyinggung soal Mokau di masa lalu rata-rata berubah muka berapa banyak yang kau ketahui tentang soal Mokau terbatas sekali yang Tecu ketahui tentang karena mereka terlalu misterius orang luar jarang sekali mengetahui keadaan mereka yang sebenarnya aku perintahkan kepadamu sekarang untuk pergi menyelidiki persoalan ini sebab dan musababnya besok harus memberi jawaban kepadaku soal ini Tecu khawatir Liu Yoxiong, perdulikir apapun yang kau pergunakan aku hanya tak mau dengar kau berkata kalau tugas ini tak sanggup kau lakukan besok sebelum matahari terbenam bila kau tak memberi jawaban kepadaku lebih baik carilah tempat yang berpemandangan baik untuk menantikan kedatanganku ingat sebelum matahari terbenam besok Liu Yoxiong tak berani berbicara lagi setelah memberi hormat dia lantas mengundurkan diri dari situ ketika tiba di luar pintu ia baru mencaci maki tingpeng sampai ke 36 keturunannya hilangnya seng bida dari bulan 10 tengah malam malam itu gelap gulita tak bersinar langit mendung, banyak awan, suasana gelap gulita sebuah gedung besar yang terbengkalai konon dihuni oleh Dewa Rase oleh karena itu oleh pemiliknya gedung mana dijual kepada sepasang suami istri tua dengan harga bantingan mereka berdua tidak begitu takut dengan siluman Rase pada saat itu juga kedua orang tua ini sudah pindah ke sana dan menetap dalam gedung tersebut kepada semua orang, mereka mengatakan kalau di dalam kebun benar-benar ada rasanya cuma Dewa Rase kasihan kepada mereka yang sudah tua maka diizinkan tinggal di tempat itu tentu saja ada pula orang-orang iseng yang ingin tahu secara diam-diam mereka melakukan pengintaian di waktu malam mereka menyaksikan dalam kebun terdapat perempuan cantik dan lelaki ganteng tapi apa yang dilihat hanya sekejap mata menyusul kemudian kesadaran mereka lenyap tak berbekas keesokan harinya mereka akan temukan dirinya digantung di atas tiang bendera yang tinggi di atas loteng tembok kota, telinga mereka hilang sebelah sejak peristiwa itu, tak ada orang yang berani mengintai gedung seram itu lagi cing-cing dengan membawa si Yau Im, justru secara diam-diam memasuki gedung itu sesosok bayangan manusia yang tinggi besar menghadang jalan perginya orang itu berpakaian perang dari baja dengan wajah hijau membesi ternyata orang itu adalah Dewa Bukit yang pernah dijumpainya dalam kuil tempoh hari sewaktu ia membungkukan badan memberi hormat pakaian perangnya berdentingan nyaring nada suaranya pun seperti batu dan tembaga yang saling bergesekan sangat menusuk pendengaran aku menjumpai cuan putri mengapa cuan putri datang lagi kemari aku ada urusan penting ingin berjumpa dengan Yaya sulit benar tempat yang kalian pergunakan sekarang aku sudah mencarinya selama beberapa hari sebelum menemukannya paras muka Dewa Bukit itu dingin tanpa emosi tapi nada suaranya membawa kehangatan ia berkata cuan putri kau tidak seharusnya datang kemari majikan tua telah berpesan ia enggan mengadakan kontak lagi denganmu sekarang kau sudah terlepas dari ikatan perguruan aku mengerti kata cincin seandainya anggota perkumpulan tiada yang mencari gara-gara denganku aku pun tak akan datang kemari ada anggota perkumpulan yang mencari cuan putri ah 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 hal ini mustahil bisa terjadi pasti tak bakal salah lagi bahkan dia pun membawa lencana ular emas milik Yaya oleh sebab itu aku ingin menanyakan soal ini kepada Yaya sudah pasti tak akan pernah terjadi peristiwa tersebut malah berapa hari berselang majikan tua masih memperingatkan kepada kami agar kami jangan melakukan hubungan kontak lagi dengan cuan putri tapi lencana ular emas milik Yaya tak mungkin dipalsukan orang bukan? apalagi kalau orang yang membawa perintah itu adalah Kim Ihsi Chi utusan berbaju emas Dewa Bukit agak tertegun kemudian serunya keheranan ah 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 masa ada kejadian seperti ini? sekarang semua lencana ular emas berada di bawah kekuasaanku seandainya ada peristiwa semacam ini sudah pasti akanku ketahui sebenarnya apa yang terjadi? perintah apakah yang diturunkan majikan tua lewat lencana ular emasnya Yaya hendak membunuh suamiku Dewa Bukit nampak terperanjat sekali ah 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 tak mungkin terjadi peristiwa semacam ini mana mungkin majikan tua menurunkan perintah seperti itu? ia sangat kagum dan gembira atas sukses yang berhasil diraih Tim Kong Cu belakangan ini dia merasa walaupun kemampuan perguruan kita kian hari kian bertambah lemah namun ilmu golok perguruan kita justru berhasil memperoleh kemajuan yang luar biasa di tangan Tim Kong Cu di kemudian hari nama perguruan kita mungkin akan bertambah cemerlang bersama dengan makin tenarnya nama Tim Kong Cu Pak Mantong, aku tidak akan membohongimu kata Cing-Cing lencana ular emas diturunkan kepada budak ini dialah yang diwajibkan membunuh suamiku untung sebelum ia sempat turun tangan aku berhasil menghalangi niatnya dia bilang telah memperoleh perintah Yaya lewat lencana ular emas tersebut maka dari itu aku khusus datang mencari Yaya untuk menanyakan persoalan ini aku ingin tahu maksud hatinya yang sebenarnya Dewa Bukit memandang ke arah Siawim sorot metu yang memancar keluar dari balik topeng tembaga hijaunya mencorong tajam bagaikan sembilu suaranya pun turut berubah menjadi serius pula Siawim, benarkah itu bentaknya? dengan ketakutan Siawim mundur selangkah ke belakang kemudian baru jawabnya benar apakah utusan ular emas sendiri yang menyerahkan lencana ular emas kepadamu? benar, sewaktu menyerahkan lencana ular emas ia menyampaikan pula perintah dari majikan kau tak berakal salah melihat orang tak mungkin, ketika budak masuk ke dalam perguruan dialah yang membawaku, apalagi budak pernah belajar silat selama berapa tahun darinya betulkah ia telah menyerahkan lencana ular emas tersebut kepadamu? benar, budak telah menyerahkan lencana ular emas itu kepada nona baru saja cincin akan mengeluarkan lencana itu Dewa Bukit telah menukas tahun putri tak usah memperlihatkan kepada hamba lencana ular emas itu tak bakal palsu cuma sudah tidak berlaku lagi sudah tidak berlaku lagi cincin tertegun berapa hari berselang, utusan baju emas telah membawa kabur 12 batang lencana emas ia berhianat tapi orang itu berhasil hamba hadang dan membunuhnya seketika namun dari 12 batang lencana ular emas yang dibawa kabur hanya 10 batang yang berhasil kurampas kembali majikan tua kuatir ada orang yang menyalahgunakan dan kedua batang lencana ular emas itu untuk berbuat semena mena maka seluruh anggota perkumpulan telah diberitahu kalau kekuasaan lencana ular emas tidak berlaku untuk sementara waktu soal ini budak tidak tahu kata Siawim ketakutan tentu saja kau tak tahu sebab ketika lencana ular emas diserahkan kepadamu utusan ular emas belum berhasil dibunuh ak-a-ah utusan ular emas bisa menghianati perguruan ini benar-benar sukar dipercaya kata Cin-Ching bukankah dia selalu setia dan menurut selama ini Dewa Bukit menghela napas panjang A-A-A-I bagaimanapun juga dia adalah murid Kim Se-Tiang Lo dia pun merupakan wakil tamcu dari Kim Loto A bila Kim Loto A datang mencarinya terpaksa dia harus mengikutinya pergi apakah dia tidak tahu jika Kim Se-Tiang Lo adalah pengkhianat perguruan kita sekalipun tahu apalah gunanya Kim Loto A melepaskan budi setinggi bukit kepadanya sedang peraturan perguruan pun amat ketat dan tegas bila mana harus dibandingkan satu sama lainnya tentu saja dia akan condong ke pihak sana Cin-Ching turut menghela napas panjang bersambung ke jelit 18 18. Terima kasih.